Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Shiny! Shiny! Halo Kak Yohan dan teman-teman! Halo Shiny! Apa kabar? Aku baik! Happy Sunday teman-teman! Shiny! Aku mau tanya! Tahu nggak sih caranya naik kelas bagaimana? Hmm... kita harus rajin belajar, berusaha, dan menuruti apa kata guru kita! Nah, betul banget Syahni! Sama halnya kalau Syahni dan adik-adik imannya mau naik atau mau level up! Hah? Bagaimana itu maksudnya, Kak? Nah, Kak Yohan akan jawab setelah kita bernyanyi memuji Tuhan dulu! Yuk kita memuji Tuhan sama-sama! Kita berjoget buat Tuhan! Yeay! Nah adik-adik, dimanapun kalian berada, kasih dong emoci God love-nya di kolom chat! I love you! Love you! Katakan pada teman-teman yang lain bahwa God loves you! God loves you! So hari ini, Kak Yolanda ditemani sama Kak Olin dan Kak Devina! Kasih tepuk tangannya dong, yang luar biasa, Tuhan kita! So, we believe that God loves us! Amen! Karena itu, kita juga mau mencintai Tuhan dan mencintai semua orang-orang yang ada di sekitar kita! Yuk kita sama-sama berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rung Kudus! Amin! Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami semua! Your love is wonderful, Lord! Your love is beautiful! Berkati setiap dari kami, Tuhan, kami ingin mencintai Engkau lebih lagi! Dan biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan menyenangkan hatimu selalu! We love you, Lord! And we thank you, Jesus! Kami berdoa di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus, Tuhan kami! Amen! Dalam nama Bapak dan Putra, Rung Kudus! Amen! Siapa yang muda siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya! Jangan lupa kasih emoticon dong! Kasih tanda jempolnya! Yuk kita semua mau memuji Tuhan kita! Berdiri semua, kita mau memuji Tuhan kita! Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kasih Tuhan Yesus buat kita semua! Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dikasih Yesusku! Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku! Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya! Sekali lagi katakan, kita mau katakan, kita mau katakan bahwa tidak ada yang melebih kasih tinggi-tingginya langit! Lebih tinggi kasih Yesusku! Lebih tinggi kasih Yesusku! Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku! Sekindah indah indah, lebih indah indah, lebih indah kasih Yesusku! Kasih Yesus, oh kasih Yesus! Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya! Kita berikan tetangga buat Tuhan kita yang luar biasa! Adik-adik percaya bahwa Yesus itu adalah sahabat kita? Amin! Yes, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya Colin ya! Selalu ada bersama dengan kita semua! Hari ini kita memuji Tuhan, ini ada satu lagu baru! Yuk kita puji sama-sama! Have you heard of the one called Savior? Have you heard of the perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how we gave His love? Cause I found His love I believe in the sun Show me your way Jesus, You are my best friend You will always be Nothing will ever change that! Jesus, You are my best friend You will always be Nothing will ever change that! Nothing will ever change that! I believe in the one called Savior Nothing will ever change that! Jesus, You are my best friend You will always be You will always be Buat Allah kita yang luar biasa! He is our best friend And He is our great God Nah saat ini adik-adik Mari kita mau tenangkan hati kita Adik-adik bisa duduk atau bisa berlutut Kita mau menyembah Tuhan sama-sama Kita mau katakan dengan penuh iman Bahwa Jesus loves me Kita mau undang teman kita Untuk lead us in worship Tuhan sama-sama Tuhan sama-sama Tuhan sama-sama Mari kita mau nyembahkan Kau selalu Kau selalu Ini mencari Dan mencari Tuhan demi EMON сегодня Terima kasih Tuhan sampai ini Entah itu Yang Purin Colossal Selalu ada dalam hatiku Menamani hidupku Membuktimu, menyembarmu selamanya Itulah yang ku rindu Teman-teman, mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruhi Kudus, Amin Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Berkati kami agar siap dan duduk manis Mendengarkan firman-Mu, Amin Terima kasih Amin Sebelum kita baca ayat hafalan Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salingnya setiap hari Dan mengikut aku Yuk kita ulang sekali lagi Ayat hafalan di bulan Maret Diambil dari Lukas 9 Ayat 23 Katanya kepada mereka semua Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salingnya setiap hari Memikul salingnya setiap hari Dan mengikut aku Kak Yohan Tadi itu gimana sih yang Kak Yohan mau jawab Bagaimana cara kita supaya bisa level up dalam iman Caranya untuk adik-adik level up Adik-adik harus rajin berdoa Baca kitab suci Dan menuruti sabda Tuhan Yesus Oh gitu Oke oke Adik-adik Kak Yohan punya cerita Diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 27 Yuk kita dengerin ceritanya Markus 10 ayat 17 sampai 27 Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah Suatu hari ada seorang pemimpin muda yang kaya raya Mempunyai banyak harta benda Orang kaya ingin bertemu Tuhan Yesus untuk bertanya Bagaimana caranya masuk surga Lalu orang kaya itu mencari Tuhan Yesus Dan dia sangat senang menemukan Tuhan Yesus Orang kaya itu bertanya Perbuatan baik apa yang harus kulakukan agar bisa masuk surga Tuhan Yesus berkata Jika ingin masuk surga harus menuruti segala perintah Allah Orang kaya itu bertanya Perintah mana yang harus dituruti Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang kaya yaitu 10 perintah Allah Tuhan semua perintah itu sudah kuturuti Apakah ada lagi Tuhan Yesus berkata Jika kamu ingin sempurna Pergilah dan juallah semua harta milikmu Lalu berikan hartamu kepada orang miskin Setelah itu Datanglah kemari dan ikutlah aku Mendengar perkataan itu Pergilah orang kaya itu dengan sedih Karena hartanya banyak Tuhan Yesus berkata kepada muridnya Bahwa orang kaya sulit sekali masuk kerajaan surga Dibandingkan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum Tuhan Yesus berkata Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah Nah gimana ceritanya adik-adik Dari cerita tadi Adik-adik jangan sampai seperti orang muda tersebut Dia cuma mengenal Yesus Tapi tidak mau menuruti perintah Yesus Seperti ada tertulis dalam Alkitab Dari Yohanes 13 Ayat 13 Isinya Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Dan katamu itu benar Sebab memang akulah guru dan Tuhan Nah adik-adik Kak Yohan bisa menyimpulkan Tiga hal penting Yang adik-adik harus lakukan Yang pertama Membangun relasi dengan Tuhan Dengan cara berdoa dan rajin baca kitab suci Yang kedua Setia untuk Terus mengikuti Ajaran Tuhan Yesus Setiap hari Dan yang ketiga Disiplin Untuk Terus menjalani yang nomor 1 dan nomor 2 Ayo Coba diulang saya ini Nah adik-adik Setelah menjalani Setelah menjalani 3 hal diatas Maka adik-adik Akan menjadi murid Yesus Yang naik kelas Demikian Firman hari ini Adik-adik Selanjutnya Kita lanjutkan dengan activity Jangan kemana-mana ya Kita panggil yuk Kak Yiska Kak Yiska Hai adik-adik Apa kabarnya Thank you Buat kakak Yohani sudah Memanggil-manggil kakak Yiska Hari ini kembali lagi dengan kakak Yiska Untuk activity kita lagi Yang sudah pasti seru Nah sebelum kita memasuki activity kita pada hari ini Mari kita cari tahu dulu Apa saja peralatan yang kita butuhkan Untuk activity kita hari ini Let's go Oke Peralatan pertama yang kita butuhkan Yaitu template Yang harus kalian print Di link yang di bawah Jadi make sure Minta bantuan mama ataupun papa Untuk memprintkan template ini Untuk kalian ya Kemudian yang kedua Kita membutuhkan peralatan untuk mengwarnai Jadi Di sini kakak menyiapkan pensil warna Tapi kalau kalian menggunakan crayon Ataupun cetaya Itu boleh banget ya Kemudian Yang kita butuhkan Kita butuh Gunting kertas Dan Yang berikutnya Kita membutuhkan Paper puncher Atau Pembolong kertas Dan Yang terakhir Kita membutuhkan Di sini Pita Ataupun Benang wool Yang mungkin kalian harus Sediakan sekitar 10 sampai dengan 15 cm Itu aja Lalu bagaimana cara membuatnya Kita lanjut ya Ke video berikut Yang pertama-tama Kita harus menyiapkan template nya Kemudian Yang kedua Kita ambil perlengkapan mewarnai kita Lalu Mulailah mewarnai kaki yang ada Dan Jangan lupa Mersapi Apa saja yang dimaksudkan di dalam Dus Dimana Dus itu adalah Yang harus adik-adik lakukan Dan di dalam Downs Yang tidak dilakukan oleh adik-adik Dan yang ketiga Setelah kita mewarnai Adik-adik bisa mulai menggunting sesuai pola ya Kemudian Yang keempat Adik-adik bisa membolongi bagian jempol Baik dengan pembolong kertas Ataupun Kalian bisa menggunting Supaya Pitanya bisa masuk Yang paling terakhir Kita jangan lupa Memasukkan pita yang sudah disediakan Dan Wailah Adik-adik sekarang punya Membatas buku Yang bisa kalian gunakan Untuk sehari-hari Oke Setelah melakukan aktiviti kita Sekarang Kita jadi tahu nih Kalau kita Ingin mengenal Yesus Itu bener-bener Bukan cuma sekedar mengenalnya nih Kita harus mengikuti semua ajarannya Jadi Yuk Kita tengok lagi Apa saja sih Yang harus kita lakukan Di bagian Dus ini Di sini Ada untuk Yang pertama Tentu saja membaca firman Dan berdoa Kemudian Kita harus berkomitmen Untuk Rajin membaca firman Dan berdoa Dan Kita harus disiplin Melakukan Hal-hal tersebut Dalam kehidupan kita Sehari-hari Jadi Siapa yang mengikuti Yesus? Wah Kayaknya Banyak nih Adik-adik yang sudah siap Untuk mengikuti Yesus Tapi Jangan lupa melakukan Hal ini ya Dan Kita harus sama-sama Jadi Murid yang level up Jangan lupa adik-adik Semua karya kalian Di post ya Dan di share di Instagram Di NLOJF Indo Kakak tunggu karya kalian Dan Sampai jumpa di aktivitas Berikutnya Tuhan berkati Hai teman-teman Ayat hafalan Di bulan malam Diambil dari Lukas 9 Ayat 23 Katanya Kepada mereka semua Setiap orang yang mau mengikut aku Dia harus menyangkal dirinya Mamiku salibnya setiap hari Dan mengikut aku Sekali lagi ya Lukas 9 Ayat 23 Katanya Kepada mereka semua Setiap orang yang mau mengikut aku Dia harus menyangkal dirinya Mamiku salibnya setiap hari Dan mengikut aku Terima kasih Dadah Tuhan berkati Halo adik-adik semuanya Apa kabar Berjumpa kembali bersama saya Romo Aan Semoga adik-adik hari ini Selalu Dalam keadaan baik Sehat Dan Bersemangat Adik-adik tahu kan Hari ini kita sudah Memasuki Masa Prapaskah Hari Minggu Pekan Prapaskah Yang pertama Adik-adik sudah diajak Untuk bernyanyi bersama Berdoa Dan mendengarkan Firman Tuhan Semoga Semoga Sabda Tuhan Firman Tuhan itu Menjadi Semangat Bagi adik-adik Untuk Menjalani Masa Prapaskah Kita Mari kita Mengakhiri Acara kita hari ini Dengan Doa bersama Dan nanti Mohon berkat Tuhan Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang penuh kasih Kami bersyukur Karena Engkau Telah mengumpulkan kami Anak-anakmu Untuk bersama-sama Memuci Memuliakan Engkau Dan mendengarkan Firmanmu Dari Rumah kami Masing-masing Semoga Di hari Minggu Pekan Prapaskah Yang pertama ini Kami Anak-anakmu Sungguh-sungguh Mampu Untuk Mempersiapkan diri Menjadi Anak-anakmu Yang baik Selama Masa Prapaskah Ini Ini semua kami Sampaikan dengan Perantaraan Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Adik-adik semua Mari kita Siapkan hati kita Untuk Menerima Berkat Tuhan Semoga Adik-adik Bersama Papa Mama di rumah Seluruh anggota keluarga Tugas Tugas Belajar Dan seluruh Aktivitas kita Semua Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sejarah Pertama Vater Master Selalu «Jangan lupa ya» Olah-lalah Kakeler Lagi Setelah Ya Tak minta berdoa Please like and subscribe Terima kasih